Kalau klien kami sih yang namanya DPR itu gak dikenal sebelumnya Artinya gak ada hubungannya Ya memang sekarang ini kan beredar narasi bergeser ke pembunuhan Karena di pasalnya itu adalah pasal pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak Tapi kalau kita lihat kasus intif awalnya Itu adalah kecelakaan lalu lintas yang tidak dipermanenkan oleh kepolisian Harusnya jika pada awalnya itu dipermanenkan oleh kepolisian Dengan pembunuhan secara ini Itu udah clear itu masalahnya Itu udah clear Itu ada dokumen kok di kepolisian tentang kecelakaan lalu lintas itu Dan kita juga pernah kok di dalam ruang persidangan Menatangkan dari kosek Kosek dari lakanya yang pernah menjelaskan di ruang persidangan Bahwa itu betul ada kecelakaan lalu lintas Dan kami kan yang saya tangani ada lima orang Satu ekor ramadhani Dua hadisah putra Tiga jaya Empat ekor sande Dan lima suprianto Dan mereka ini gak tau ada kejadian laka lantas di playoper Di jalan apa itu perjuangan itu Gak tau mereka malam itu Nah pada saat kejadian Mereka itu kumpul-kumpul di depan rumahnya ibu Nining Yang jaraknya kurang lebih satu kilometer Dari lokasi kejadian GKB Dan mereka tidak pernah tau ada kejadian apa di playoper tersebut Karena mereka membuat gaduh Namanya juga anak muda di malam itu Mereka berkongkol Sehingga si pemilik warung itu yang sudah tutup Menyuruh mereka bergeser lalu bergeserlah ke rumah Pak RT Dan salah satu daripada Yang kumpul-kumpul itu anaknya Pak RT Bernama Sikapi Nah Sikapi itu bisa selamat Karena bapaknya ngotot Ngomong ke polisi Kepul resta Sirebon Kota Bahwa anak saya Malam itu ada di rumah Sedangkan mereka-mereka ini Yang rata-rata Orang tuanya adalah Orang-orang di bawah garis kesemungkinan Gak bisa Punya akses ke kepolisian Sehingga Selama beberapa hari mereka di Kepulisian Reset Sirebon Kota itu Mereka gak diperbolehkan membesuk Baru mereka membesuk itu Setelah dilimpahkan perkaranya Kepul Dajabar Karena sudah viral di Sirebon Tersiar foto-foto mereka yang Sudah Teranehaya Itu intinya Nah Baru Setelah mereka di Dimitakan kepol Dajabar Panganannya Saya baru ditunjuk oleh Lima keluarga Lima keluarga Untuk jadi kuasa hukumnya Jadi ketika Dipusian Reset Sirebon Kota Mereka belum pernah didampingi Oleh saya Jadi begini Itu Ada Pengacara di Sirebon Yang satu organisasi dengan saya Kami kan punya grup KAI Jabar KAI Jabar itu singkatan daripada Organisasi Kongres Apokat Indonesia Jawa Barat Saya disitu Menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Nah Dia Menyampaikan di dalam WA tersebut Bahwa Putra daripada Pembantunya Putra dari pembantunya Dia kan memiliki pembantu Namanya Ibu Kartini Nah itu Ditangkap oleh pihak kepolisian Namanya Pegi Setiawan Pegi Setiawan itu rumahnya Di Kepompongan Sementara DPO yang sudah dirilis oleh Kepolisian sejak 2016 itu Rumahnya di Banjarwangun Antara Banjarwangun Dan Kepompongan itu sangat jauh Jadi Yang tidak sama Kalau saya melihat dari sisi Persoalan hukum Ada Ketidakmampuan daripada Pengidik Yang tidak menyelesaikan persoalan secara objektif Jadi Kalau saya bicara konteks Yang tidak Ojem Berarti disini ada Tindakan-tindakan Yang sifatnya Ini diluar daripada Norma hukum yang benar Sebagai contoh Terlepas Katakanlah Rudian ini punya putra Yang salah satu Menjadi korban Tindakan-tindakan Yang sifatnya pribadi Tidak boleh Dilakukan dia Terhadap siapa yang dicurigain Itu harus tetap Norma hukum berjalan Bidang mana sih Yang harus melaksanakan tugas itu Kecuali Dia sudah melaporkan secara Secara formal Dan Dia akhirnya bertindak sendiri-sendiri Itu juga berbeda Itu berbeda Tapi Yang perlu dipahamin Sebulan sebelum kejadian Itu putranya Yang bernama Eki itu Pernah bermasalah Dengan geng motor Pernah bermasalah Dengan geng motor Dan anaknya Anaknya ini juga Yang namanya Eki Itu bagian Pada geng motor Yang lain Nah Si Eki ini Punya pacar Namanya Pina Disenangin oleh Geng motor yang lain Itu awalnya Jadi ketika Ada terjadi Kecelakan lalu lintas Di Playover Jalan perjuangan itu Dia berpikiran Yang lain-lain Terasumsi Dengan adanya Perasalahan anaknya Kepada pihak lain Sehingga Ketika ada informasi Yang masuk kepada dia Yang salah Dari Dua orang pegawai Cuci mobil Di jalan Apa itu Di dekat SMP 11 itu Mengatakan Bahwa malam kejadian itu Ada anak-anak muda Kumpul di depan rumah Ibu ini Pikiran dia langsung Terasumsi Bahwa itu ada Kitanya dengan Peristiwa yang Di playover Dimana Anaknya Ada kecelakaan lalu lintas Asumsi seperti itu Sehingga Tiga hari kemudian Dilakukan penangkapan Tidak mereka Tanpa Gitu kan Ada bukti yang mendukung Sama sekali Dan itu Dibuat daripada Proseduran hukum yang benar Gitu Nah Sedangkan anak yang Dibawa unggur ini Yang notabene pengacaranya Ibu Titin Dia datang kesana itu Bukan mau Mau bergabung dengan mereka Tapi mau mengantarkan Sepeda motor pamannya Yang diminta Untuk mengisi bensin Sebelumnya Nah Penjelasan dia setelah Keluar dari penjara Nah itu aslinya Bahwa dia Sampai di polres itu Sudah di Bahkan Mengasih makan pun Seperti binatang Dilempar makanannya ke lantai Sampai berceceran Dan itu harus dimakan Dan terakhir ini Perkembangannya Dia juga buka Sampai air Air seninya Anggota-anggota Di sana juga Disuruh minum Yang sudah dimasukin Di dalam Apa itu Botol aqua Ini kan sangat sadis ya Kalau kita lihat Kalau untuk tersangka Saya botol Tapi ada tersangka Yang lain juga Ada Ada Sudirman Ada sakatat Anak kecil yang sudah keluar Termasuk juga Dari Paldi Nah Yang lebih tragedisnya lagi Dalam hukum pembuktian Pada saat kita Di persidangan Ini yang Nyaman Ripaldi ini Itu kan Sudah ada Persoalan tersendiri Di kepolisian Dia membawa Senjata Samurai Dan Samurai Menjadi barang bukti Kita persoalan Yang lain itu Kita Gak tahu Yang jelas Pada saat persidangan Dia ditarik-tarik Bersama dengan Kelen-kelen kami Dan kelennya Ibu Titin Di dalam satu tuduhan Pembunuhan Berencana Dan juga Kekerasan terhadap Seksual Terhadap Anak di bawah umur Yang sebenarnya Si Ripaldi ini Tidak kenal juga Dengan klaim saya Kenal saya juga Tidak kenal dengan dia Ini kan aneh nih Lalu Di dalam Pemeriksaan saksi-saksi juga Si Aib dan si Dede ini Kan yang memberikan informasi Kepada bapaknya si Eki Dia gak pernah Harir persidangan Walaupun kita sudah meminta Secara tegas kepada Apa Majelis Hakim Agar jaksa menghadirkan Tapi sampai Tiga kali Dari panggil Nampak ada hadir Berarti Karena ada yang menyembunyikan Kenapa Dia disembunyikan Kemungkinan Kemungkinan besar Ada beberapa alasan Satu Bahwa Dia tidak bisa Mempertanggungjawabkan Penjelasannya Kepada Rudiana Yang kedua Ada historis Sebelumnya Dimana Aib dan Dede ini Pernah ditegur Anak-anak Yang Duduk-duduk Depan rumah Ibu Neneng Karena dia membawa Wanita yang tidak benar Ketempat cucian apa Cucian mobil Sehingga Teguran itu mungkin Menyakitkan mereka Makanya ketika ada Bapaknya Eki Mencari informasi Terkait Kematian Anaknya yang Di play over itu Dia dengan enaknya Menyatakan Di malam itu Ada anak-anak kumpul Sehingga Rudiana Kan terobsesi Mengkaitkan Ada peristiwa sebelumnya Anaknya bermasalah Dengan motor Dan terjadi Kecelakaan Di laulitas Di dalam perjuangan tersebut Asumsinya Asumsinya Bahwa mereka adalah Bagian daripada Pelaku Padahal Ini bukan geng motor Ini hanya karyawan Buru Buru bangunan Dan bekerja kasar Nah Lalu Ada kan pemeriksaan Apa Otopsi nih Terhadap Kedua Kedua apa Kedua korban Satu nih Kalau kita hitikan Dengan dakwan jaksa Ada tusukan Padahal Dari hasil pemeriksaan Dokter Purnsik Tidak ditusukan Yang kedua Ada Ya Di Di tubuhnya wanita Permanent pun Enggak pernah diujikan Bihak kebulusian Milik siapa Sehingga ini kan Ngambang nih Sendainya Katakanlah Itu dilakukan Pengujian secara Sientifik Ini beres masalahnya Termasuk Sistipi Yang di Lokasi Kecelakan tersebut Tidak dibuka Oleh pihak kebulusian Padahal Sebenarnya Itu kan Salah satu Juga Pakta Yang harus Dilakukan Pemeriksaan Oleh Digital Kurensi Benar Enggak disitu Ada Manusia Yang melakukan Kejahatan Terhadap Kedokerman tersebut Atau Atau Memang Mereka Kecelakan tunggal Akibat Tidak dibukanya Sistipi itu Maka Sekarang kan Liar Informasinya Ada Pembunuhan Ada Lalu Setelah Ditempatkan Jalan Raya Kan tidak masuk akal Tidak masuk akal Logisnya Kalau orang Buang kekali Kemana Ini kan dimasukkan Jalan Raya Ini tidak masuk akal Makanya Kita sampaikan Bahwa ada Historis Daripada Persoalan ini Dimana Dua Sejoli Ini kan Kecelakan lintas Dan ada juga Sayatan daging Nempel di Baut Daripada Tiang Penerangan jalan Dan ada juga Bekas-bekas Benturan Seperti dan motor Baik di marka Yang permanen Maupun di asfal Termasuk juga Pada waktu Motor tersebut Dihadirkan dalam Persidangan Kita lihat Bersama-sama dengan Hakim Ada itu Stepnya yang rusak Termasuk juga Bagian depannya Ada yang tergores Dengan asfal Ada semua itu Cuman kan Hakim Seolah-olah Tidak melihat Fakta itu Sebagian daripada Kecekan lau lintas Dan juga Hakim Seolah-olah Berdiam diri Bahwa Yang ada Di tubuhannya itu Dikaitkan dengan Undang-undang Kekerasan seksual Terhadap anak Ini kan menjadi Menjadi bias Kok anak Milik siapa Ini kan tanda tanya Tapi sekarang Itu masih Tidak ada kejelasan Tapi Hakim Menjatuhkan hukuman Kepada mereka Superhidu Harusnya dibebaskan Saya tidak mau Masuk ke arah sana Karena mungkin Ada yang lebih Pas lah ya Dan Dan itu pun Suara siapa Itu kan masih Sekarang Diperdebatkan Sama kita Sekarang begini aja Kalau Linda ini Ada teman dekatnya Daripada Fina Kenapa dia tidak Jadi saksi Di dalam kasus ini Jelaskan dong kan Apa yang diketahui Tentang Apa Kesiharian Fina Apa yang diketahui Tentang Hubungan Fina Dengan geng motor Apa yang diketahui Linda Dengan yang lain-lainnya Harus jelaskan Dia hadir dalam Ruang pengadilan Atau setidaknya Dia dengan sukarela Datang kantor polisi Ingin menjelaskan Tentang persoalan Fina Sebenarnya Ini kan gak pernah Malah dia sekarang kan menghilang Membuatlah Semacam Seolah-olah Kesurupan Gak masuk di akal Dalam hukum Pembuktian Dalam konteks Proses pidana Dan hidup itu Gak bisa diterima Kita harus Sesuai dengan fakta Sekarang Faktanya Berdasarkan Kedokteran Penyidik Kenapa gak dipiksakan Oleh penyidik Padahal Klin-klin kami Yang lima orang ini Ditambah lagi Yang tiga lagi Itu kan ada Penguasaan Pihak kepolisian Kami gak pernah melarang Tapi sekarang Kenapa Bonyok-bonyok di muka mereka Ada luka-luka Polisi seolah-olah Menganggap itu hal yang biasa Ini kan gak fair Permainannya Nah Kalau keluarganya Saya sempat ngobrol Tapi dengan kuasanya itu Ibu Yanti Karena Ibu Banti Itu adalah satu organisasi Di Kongres Apokat Indonesia Dan saya sempat telepon dia Dan sempat juga WA Nah Dia juga Sempat Dengan penyidik itu Ribut Kenapa Main tangkap Dan ini Saya ketahui Keluarga ini Ibunya lah Pembantu rumah tangga Di rumah saya Dan anaknya ini Ikut bapaknya Karena Ibunya dengan bapaknya Sudah bercerai Sejak tahun 2016 Itu Sudah berangkat ke Bandung Bersama dengan bapaknya Bersama dengan Masyarakat yang lain Untuk bekerja sebagai Kuli bangunan Nah Harusnya Informasi seperti ini Didalami dulu Oleh pihak kepolisian Siapa sih teman-temannya Waktu Waktu itu berangkat ke Bandung Dan dimana mereka bekerja Ini kan bukan pekerjaan Yang susah Sebenarnya Tetapi karena ada Nama PG Sekarang berkembang Di Apa Di daftar DPO Ya Akhirnya Nama PG ini Menjadi Hal yang absolut Seolah-olah Tidak lagi PG yang lain Ini kan yang berbahaya Sedangkan saya Nama sendiri Jogi Nenggolan Ternyata banyak Nama saya itu Di Di IG Jadi kan Suatu saat ada bermasalah Orang lain Dengan nama saya Oh itu tuh Yang di Bandung tuh Datang polisi ke Bandung Nanti nyari-nyari saya Padahal Alamat dia dengan alamat saya Berbeda Apa bedanya dengan ini Di PG ini kan Alamat orang tuanya Di Di Pompongan Sementara Daptap dari POE itu Alamat PG ini Alias perong Dibonjar wangun Kiri-kirinya pun Berbeda Ini kan harusnya Di Identifikasi dulu Secara objektif Bila penting Periksalah Dengan alat-alat yang Canggih Misalnya Light detector Kan sudah ada Sejak dari dulu juga Tidak karena Berdasarkan Emosional Lalu Untuk menghindari Kemulian Katakan masyarakat Ya mau tidak mau Ini jadi korban Makanya terakhir itu Ketika aku dengar Statement daripada Ibunya Di media Ya ibunya juga Sudah Sudah mengatakan Bahwa Anak saya adalah Bukan PG yang Dicari-cari polisi Dan umurnya juga Sekarang kan sudah 27 tahun Sementara PG yang Sekarang ini Apabila Dikaitkan dengan Peristiwa 2016 Itu kan 23 tahun Berarti kalau 8 tahun kemudian 31 tahun Nah ini kan 27 tahun Masa orang bisa Berkurang umurnya Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng Merahnya